Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kita ringan. Haleluya. Dan hari ini kita mau dengar firman. Semoga firman ini saya yakin dan percaya. Jadi air hidup yang akan menyegarkan, memberikan, melepaskan seluruh dahaga kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak di dalam surga biar firman pada pagi hari ini. Menyegarkan kami, menguatkan kami, memberikan kami kebenaran. Untuk memampukan kami melewati setiap hari yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dan pagi hari ini kami membuka hati biar firmanmu yang akan bertahta dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firmanmu. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang mercy seat. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di depan, ini ada gambar tabut Tuhan. Jadi mercy seat itu adalah tutup pendamaian yang kalau Bapak Ibu lihat, dia itu seperti penutup di bagian atas yang ada malaikat dengan sayap menaungi dua saling berhadapan. Itu yang dinamakan dengan tutup pendamaian atau bahasa Inggrisnya mercy seat. Hari ini kita akan melihat apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dari mercy seat ini. Apa yang Tuhan mau supaya kita pahami, kita pelajari dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-21 saya bacakan buat kita semua. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Firman ini bisa muncul karena ada beberapa kejadian sehingga Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum, memberikan 10 hukum Taurat dan Tuhan juga memerintahkan untuk tabut itu dibuat, dibuat seperti apa yang Tuhan mau dan terakhir diberikan tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini merupakan satu lambang kehadiran, satu lambang kekudusan Tuhan, satu lambang keadilan Tuhan buat bangsa Israel khususnya pada saat itu. Nah sebelum kita lihat lebih dalam apa yang Tuhan maksudkan dengan tutup pendamaian, kita akan berbalik beberapa ayat sebelumnya. Di dalam keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Boleh dibantu untuk dibukakan Pak. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara ayat yang genap, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, begitu kita bergantian. Sekali lagi keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Boleh ditampilkan? Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah ku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Bapak Ibu 13. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya, pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ayat yang terakhir, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. Bapak Ibu ini kisah sebelumnya, sebelum ada istilah tutup pendamaian, sebelum Tuhan memerintahkan untuk Musa membuat satu tabut. Dan di sini merupakan satu kebenaran yang harus kita lihat bersama-sama, di mana Allah memberikan hukum dan perintah. Allah memberikan sepuluh hukum Taurat di gunung Sinai. Dan kemuliaan Tuhan diam di atas gunung itu, katakan kemuliaan Tuhan. Di mana ada perintah dan hukum Tuhan, maka di situ Tuhan menyediakan kemuliaan. Di mana ada kehadiran Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan katakan amin. Kalau di tempat ini kita mau menjalankan hukum, menjalankan perintah yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bukan hanya di tempat ini, tapi juga di hidup kita pribadi demi pribadi. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita punya satu kehausan dan kerinduan. Tuhan jadikan sesuatu dalam hidup saya, di keluarga saya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kota kita, ada satu kerinduan Tuhan saya gak mau seperti ini aja. Pasti ada kerinduan Bapak Ibu juga berdoa untuk keturunan, untuk generasi berikutnya, supaya terjadi sesuatu. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah menjaga setiap hukum perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan pasti Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Dia pasti akan menyatakannya. Tapi ada yang menarik di sini. Ketika kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupi Musa selama, tadi kita lihat ya, selama berapa hari? Di ayat yang ke-16. Boleh dibuka Pak? Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, awan itu menutupinya, enam hari lamanya. Bapak Ibu, kita melewati enam hari doa puasa, memulai menara doa, dari tanggal 12 sampai tanggal 17. Dan sampai hari ini menara doa terus dijalankan. Boleh saya melihat Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah hadir minimal satu kali, boleh angkat tangan? Haleluya, haleluya. Enam hari kita mulai, dan sampai hari ini kita teruskan. Sampai kapan kita akan selesai? Sampai Tuhan Yesus datang? Kedua kali. Dan kita melihat ada begitu banyak keajaiban. Kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan. Hari ini saya akan undang saudari Loli dan saudari Nike untuk bersaksi, menceritakan apa yang dialami. sesuatu yang ajaib, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan buat kehidupan mereka secara pribadi dan juga buat gereja Tuhan. Saya panggilkan dulu buat saudari Loli. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu? Silahkan si Loli, apa yang dialami? Oke, yang pertama, waktu menara doa ini ada. Saya begitu suka cita, kenapa? Karena itu penantian yang sudah cukup lama, yang dinanti-nantikan. Maksud kita berdoa bersama-sama, bersehati, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan umatnya dan Tuhan akan memulihkan rumahnya. Itu sudah lama saya nantikan, tapi mungkin saya tidak dalam bentuk penara. Cuma doa-doa seperti itu yang saya rindukan dan Tuhan juga pasti rindukan. Ketika umatnya bersehati, merendahkan diri, berdoa mencari Tuhan, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita dan membalikkan keadaan kita. Itu yang saya rasakan dan itu maksudnya memuaskan saya secara pribadi karena itu penantian yang sudah lama. Yang kedua, menara doa ini maksudnya antusias ya, maksudnya itu merupakan maksudnya disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi buat setiap kita. Mari kita menantikan terus dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Maksudnya disitulah kita berbaur gitu, enggak ada, maksudnya disitulah saya merasakan kita bukan siapa-siapa gitu loh, kita hanya mencari Tuhan dan Tuhan melawat dan semua, semuanya bisa terjadi gitu loh, semuanya bisa apa yang kita enggak pernah pikirkan Tuhan sediakan gitu. Contohnya, contohnya. kalau saya yang berasa ya, yang saya rasakan, contohnya sudah lama tuh kita merindukan untuk kesatuan, contohnya kalau yang saya rasakan kesatuan gitu. Jadi, dengan, tapi kesatuan itu belum bisa terjadi karena kita masih gap per ibadah, misalkan USG, musa BS gitu. Tapi ketika saat menara doa ini launching, semua bersehati, semua mencari Tuhan, saya merasakan kesatuan itu ada gitu loh. Dan saya percaya dengan doa aja Tuhan bisa melawat sesuatu, apalagi dengan kesatuan. Puasa kesatuan itu akan powerful banget gitu. Jadi, saya merasakan kita berjalan bersama-sama, tidak ada lagi gap gitu loh. Misalkan, musa-musa BSBS, UFG, UFG gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu. Jadi, dengan adanya doa, kesatuan, pasti kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Pasti. Tepuk tangan, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Saudara, Saudari Loli ini baru satu dari puluhan orang yang mengalami apa yang tadi sudah diceritakan. Saya berdoa, berharap, dan mendorong buat Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sebagian orang yang ikut, tapi bisa seluruh jemaat. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Saya panggilkan Saudari Nika. Dia mendengar janji Tuhan. Dia mendapatkan sesuatu di dalam menara doa ini. Kita berarti ini sudah hari ke-14 ya. Datang berapa kali? 8. 8 kali. Kemarin waktu pertama pilih pilar berapa? 2. Jadi Bapak Ibu ingat ya, ada pilar 1, pilar 2, 3, dan 4. Kalau pilar 1, seminggu, 2 kali. Kalau pilar 2, seminggu, sekali. Ini berarti seminggu sudah berapa kali? Sudah 4 kali ya. Dari 2 minggu sudah 4 kali. Ada kehausan yang terjadi ketika kita hadir. Bapak Ibu yang belum pernah hadir, hadir dulu sekali. Tuhan akan nyatakan yang lebih lagi. Boleh diceritakan apa yang didapat? yang didapat waktu ikut menara doa dari pertama kali mulai diadakannya tanggal 12 Januari, sampai terus-terus jadi ikut. Karena aku ini bukan tipe orang yang suka doa sebenarnya. Jadi pas diadakannya menara doa itu, jadi ikut aja gitu. Saat gereja bilang ada menara doa, ikut aja. Dimulai dari hari pertama sampai seterusnya gitu. Terus dilatih-dilatih untuk terus puji Tuhan, nyembah Tuhan gitu dalam waktu 2 jam gitu. Sampai puncaknya pada konser doa hari Kamis. Pada konser doa hari Kamis, di situ benar-benar ngerasa kayaknya full gitu. Kayaknya ada sesuatu yang kayaknya ada sukacita, ada sesuatu yang kayaknya benar-benar penuh gitu. Sampai udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, sampai cuma bisa teriak-teriak dan cuma bisa bilang. Belum pernah dirasakan sebelumnya. Belum. Dan cuma bisa teriak, Jesus, Jesus. Dan itu benar-benar teriak gitu. Menjerit sama Tuhan. Sampai dimulainya penyembahan, dapetin sesuatu gitu rasanya. Apa yang didapetin? Di situ seperti ngerasa bahwa, Tuhan kasih tau, kalau kamu akan menjadi seorang pengkotbah gitu. Pengkotbah. Aminin ya Bapak Ibu. Dan di situ juga Tuhan seperti rasanya bilang bahwa, kamu gak cuma akan jadi seorang pengkotbah yang biasa, tapi akan sama seperti ada satu wanita pengkotbah, Tuhan sebut gitu, tapi aku lupa namanya, tapi bahkan aku gak pernah lihat pengkotbah itu berkotbah, gak pernah, bahkan gak tau rupanya seperti apa gitu. Tapi Tuhan sebut, dan aku cuma tahu bahwa, dia itu pokoknya pengkotbah yang terkenal lah gitu. Dan di situ cuma bisa aminin, dan cuma bisa bilang, aduh Tuhan amin, amin gitu. Ada lagi yang didapat? waktu penyembahan terakhir, di situ sujud nyembah Tuhan, dan Tuhan kasih tau lagi satu hal bahwa, tiba-tiba diingatkan tentang seorang wanita-wanita penjinah gitu. Di situ Tuhan bilang bahwa, semua dosa-dosa yang kamu lakukan, aku udah lupa, aku udah gak inget-inget lagi, dan kamu mulai lagi dari awal gitu. Dan di situ cuma ngerasa bahwa, kok Tuhan baik banget gitu, seorang pendosa seperti saya ini, masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa sujud di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan, bahkan masih bisa melayani Tuhan gitu. Jadi ngerasa kayak, aduh Tuhan, Tuhan benar-benar baik banget. Itulah kemurahan Tuhan. Beri kemurahan yang terbaik buat Tuhan. Thank you. Bapak Ibu, Saudari Loli itu pendoa syafaat di gereja kita. Kalau Saudari Nike ini, mungkin gak asing ya, presenter BIC. Saudara, siapapun diantara kita, mungkin kita sudah melayani atau belum, ketika kita membuka hati, mengizinkan kita masuk di dalam awan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan gak lihat kita ini siapa, Tuhan hanya akan menyatakan kemuliaannya, dan dia akan bawa kita naik ke gunungnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan diam di gunung kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara yang luar biasa. Enam hari, yang dikatakan di dalam Alkitab Musa, dinaungi awan kemuliaan, awan itu menutupi Musa enam hari, dan ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa, Musa berdiam di gunung itu, selama empat puluh hari, empat puluh malam. Jadi saya mau katakan bahwa, ini barulah permulaan. Kita baru mau mulai ini, kita baru menanjak, kita belum diam di dalam kemuliaan yang begitu luar biasa, sampai kita kayaknya mungkin lupa waktu. Kita cuma merasakan bahwa ada keindahan, ada kesukaan di dalam gunungnya Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, libatkan diri masuk dalam kegerakan ini. Kita yakin dan percaya, sekali lagi ini bukan hanya untuk pekerja, tapi untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pasti akan bergabung dalam menara doa, boleh angkat tangannya. Haleluya, boleh beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang terjadi ketika Musa mendapatkan firman Tuhan, perintah 10 hukum Taurat, lalu Musa diminta untuk membuat tabut. Di dalam kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-22. Mungkin selama ini kita berdoa menantikan Tuhan berbicara, Tuhan menjawab doa kita. Kita berbicara untuk Tuhan pulihkan keadaan kita. Mungkin kita berdoa bukan hanya keluarga kita, tapi kota dan bangsa kita. Di dalam keluaran pasal ke-25, ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal 25, ayat yang ke-22. Boleh tampilkan? Kita baca sama-sama. Dua, tiga, dan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk di tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya, ditabut Tuhan, di atas tutup pendamaian itu. Tuhan akan menyatakan diri. Selama ini kita mencari di mana Tuhan. Kita berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan gak jauh. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, tapi kita buka hati. Kita mengizinkan awan itu menaungi kita. Kita mau mendaki. Kita mau naik. Kalau kita hanya diam, kita hanya duduk, kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak mendaki gunung itu, maka kita tidak akan merasakan apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingin menantang setiap kita, mau gak kita keluar dari kenyamanan kita. kalau kita sudah beribadah di tempat ini bertahun-tahun, bahkan belasan puluhan tahun. Dan kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Ini tahunnya, ini waktunya. Kita keluar dari pola yang lama. Pola yang biasa. Tapi kita mengizinkan untuk kaki kita melangkah masuk ke dalam apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. Gimana prakteknya? Minimal. Bapak, Ibu, Saudara masuk ke dalam menara doa. Hadir dulu satu kali. Libatkan dulu satu kali. Saudara, dengan hati yang haus dan rindu. Tuhan, saya ingin merasakan kemuliaanmu. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tapi itu yang sudah lewat. Hari ini Tuhan sediakan yang lebih besar lagi. Katakan lebih besar lagi. Tuhan sediakan yang lebih besar lagi. Katakan lebih besar lagi. Dan ini disediakan buat setiap kita. Selama kita masih menggunakan waktu, cara, kebiasaan yang lama, maka selama itu juga Tuhan tidak akan menunjukkan yang lebih besar lagi. Yang orang-orang di rakyat bangsa Israel itu hanya bisa melihat ketika Musa turun, mereka melihat Musa itu sangat bersecahaya. Mereka cuma bisa lihat tapi mereka enggak mengalami. Tapi hari ini Tuhan memberikan pintu yang terbuka. Bukan hanya kita bisa melihat, mendengar kesaksian tadi. Tapi kita juga akan mengalaminya. Dan ini untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, tutup pendamaian ini pada akhirnya di dalam imamat pasal 16. Ada satu hari yang sangat penting buat bangsa Yahudi disebut hari pendamaian. Dimana saat hari pendamaian itu seorang imam besar harus menyerahkan korban. Supaya darahnya itu dipercikan ke atas tutup pendamaian. Tujuannya adalah untuk mendamaikan satu bangsa. Untuk mendamaikan satu bangsa. Ada kejadian-kejadian yang mungkin bangsa Israel lakukan. Tapi bangsa Israel lupa atau tidak sadar bahwa itu merupakan sebuah dosa. Tapi satu tahun yang penting itu, satu hari yang penting itu diulang setiap tahun disebut hari pendamaian. Imam besar mempersembahkan korban dan darahnya harus dipercikan ke tutup pendamaian. Maksudnya apa buat setiap kita? Bapak, Ibu, Saudara, tutup pendamaian, darah itu di dalam perjanjian baru. Bukan lagi seperti sebuah tempat atau betul-betul darah dari korban binatang. Kita tahu bahwa Yesus sudah turun, sudah lahir dan sudah mati di atas kaisa salib. Dia menggantikan seluruh aturan yang dilakukan di perjanjian lama. Yang menarik di tempat ini adalah seperti ini, Saudara. Ketika mereka melaksanakan hari pendamaian, ada tiga hal yang mereka lakukan. Dan ini sangat berkaitan dari akhir khutbah pada pagi hari ini. Tiga hal yang dilakukan di saat hari pendamaian yang pertama adalah mereka berpuasa dan merendahkan diri. Mereka berpuasa dan merendahkan diri. Yang kedua mereka mempersembahkan korban, korban penebusan. Yang ketiga mereka memercikan darah ke atas tutup pendamaian. Di dalam imamat pasal yang ke-16 ayat 32-33 dinyatakan dengan jelas. Bagaimana hari pendamaian itu merupakan hari yang sangat amat penting. Dilakukan setiap tahun, dilakukan berulang. Maknanya buat kita sampai hari ini adalah, Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kita masih bersedia hadir di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, seperti mungkin yang tadi Saudara ini kesampaikan. Siapa kita? Siapa kita? Apakah ada sesuatu yang lebih di hadapan Tuhan? Kita mungkin lebih terkenal? Atau kita pelayanan lebih bagus? Atau kita lebih lama berjemaat? Atau kita lebih banyak aset? Apakah itu tidak sama sekali? Yang harus kita renungkan setiap hari adalah, Siapakah aku ini Tuhan? Boleh diizinkan Tuhan masih bisa berjumpa sama Tuhan. Tapi orang-orang yang punya kerendahan hati, Yang selalu merasa Tuhan saya sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita datang dengan keberanian karena ada darah yang sudah dicurahkan. Darah yang sudah dipercikan. Darah yang dibayar dengan sangat mahal. Bukan lagi korban biasa, Tapi korban dari anak Allah sendiri. Ini dilakukan setiap tahun. Kita tidak merayakannya setiap tahun lagi. Tapi kita datang gak setiap hari? Kita datang gak setiap hari? Tutup pendamaian ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika dalam perjanjian baru, Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu bisa perhatikan di depan ada kata-kata yang saya berikan warna merah. Kelihatan? Yang paling belakang masih kelihatan? Kecil ya? Yang saya berikan warna merah itu ada kemuliaan Allah, ada penebusan, ada jalan pendamaian, dan terakhir ada darah. Ini yang dikatakan di perjanjian baru. Ada hal yang sama yang tadi sudah diulang-ulang dari perjanjian lama. Ada awan kemuliaan, ada korban penebusan, ada tutup pendamaian, lalu ada darah yang dipercikan. Saya mau simpulkan pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam perjanjian lama, sebetulnya masih kita lakukan sampai hari ini. Tapi dengan cara yang berbeda. Tuhan itu Allah yang adil, dia memberikan satu ketentuan, bukan untuk dipatahkan, bukan untuk dihilangkan. Bahkan Tuhan hadir bukan untuk meniadakan hukum taaf. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Seringkali kita lupa sama kenyataan ini, kita berpikir bahwa itu kan yang lalu. Sekarang kan sudah kemurahan Tuhan. Sekarang kan sudah Tuhan itu baik. Padahal waktu itu setiap bangsa Israel tidak akan pernah berani main-main di hadapan Tuhan. Dan kita berpikir bahwa saat ini semua adalah waktunya tahun kemurahan. Dimana setiap kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Yang penting kita tetap beribadah sama Tuhan. Kita suka melupakan aturan-aturan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang sudah Tuhan perintahkan. Dengan alasan bahwa itu kan yang lalu. Itu kan perjanjian lama. Tapi hari ini saya mau tarik satu benang merah. Tuhan memberikan hukum. Tuhan memberikan perintah. Tuhan memberikan satu janji. Itu pasti sampai selamanya. Dia gak pernah iseng-iseng kasih aturan, kasih hukum. Oh ya itu sementara aja ya. Habis itu gak usah lagi. Dari awal dia katakan A sampai akhir dia katakan A. Dari awal dia katakan B sampai akhir dia akan katakan B. Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi pada saat di perjanjian lama. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kehidupan kita? Ada sesuatu yang menarik yang akan saya simpulkan pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah memberikan hukum, Allah memberikan loh batu itu dulu. Baru Allah menyebutkan tutup pendamaian. Betul? Tutup pendamaian baru disebut di keluaran pasal 25. Tapi Allah memberikan loh batu, tadi yang kita baca ketika Musa naik ke Gunung Sinai di pasal 24. Hari ini kita harus kembali kepada hukumnya Tuhan. Dimana setiap kita harus kembali berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Untuk datang menjalani kebenaran firman Tuhan. Katakan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah keharusan. Karena Tuhan memberikan loh batu dulu baru disampaikan tentang tutup pendamaian. Tuhan memberikan perintahnya dulu untuk kita hidup benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Baru Tuhan bicara tentang kemurahan, penebusan, pengampunan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau balik gini, Tuhan kan baik. Kemurahan Tuhan. Kita jalanin aja sebisa. Nih, seringkali ada keluar kata ini. Sebisa saya. Semampu saya, sebisa saya. Tapi tidak ada usaha yang keras untuk kita melakukan kebenaran. Kita hanya berkata Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Dia juga nanti akan mengampuni kita. Kan darahnya kekal untuk selama-lamanya menembus dosa kita. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintahnya dulu. Hidup benar dulu. Hari ini siapapun kita di tempat ini yang melayani ataupun yang belum melayani. Yang berjemaat lama maupun yang berjemaat baru. Tuhan merindukan untuk setiap kita umat Tuhan untuk tetap berdiri dalam jalan kebenaran. Dan melakukan setiap perintahnya sesuai yang Tuhan mau. Ini merupakan satu keharusan. Setiap perintah kebenaran firman Tuhan harus menjadi ketetapan. Harus menjadi jalan kita. Harus menjadi panduan kita. Ini harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa ya saya harus melakukan ini. Harus. Bukan pendeta saja, bukan pelayan saja. Tapi seluruh jemaat. Coba Bapak Ibu yang sebelahnya suami istri atau kenal temannya boleh colek. Ini kebenaran firman buat saya. Jangan dibalik. Jangan sampai kita bilang bahwa Tuhan baik. Jadi yaudah. Kalau bisa ya saya lakukan. Kalau gak bisa udah mohon maaf ya Tuhan. Nanti Tuhan ampuni. Harus ada satu tekad yang kuat. Satu keinginan yang besar untuk. Ya saya harus mengerjakannya. Saya harus melakukannya. Saya harus menaatinya. Harus ada seperti itu. Ketika kita menghadapi kegagalan. Kejah Tuhan. Walaupun kita sudah berusaha. Di sini ada tutup pendamaian. Yang kedua. Diperlukan kerendahan hati. Dan korban pendamaian. Korbannya sudah pasti. Darah anak domba ala. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Bapak ibu saudara. Semoga tidak tersinggung. Bapak ibu. Ketika kita hadir di hadapan Tuhan. Seberapa kita punya kerendahan hati. Datang sama Tuhan. Sampai kita bisa. Begitu sangat menghormati Tuhan. Dan kita begitu sangat. Merindukan Tuhan menjamah hidup kita. Atau, atau. Seringkali mungkin hidup kita sudah terlalu nyaman. Semuanya baik. Seolah-olah. Dengan jalani yang biasa saja. Semua juga oke-oke aja. Tapi seberapa banyak kita merasa. Kita tidak berdaya kalau bukan karena Tuhan. Ini namanya kerendahan hati. Kita harus mengakui. Semua yang kita punya. Yang kita miliki hari ini. Semua cuma titipan. Betul Bapak ibu? Satu hari itu diambil. Kapan kita gak pernah tahu. Kerendahan hati ini akan mendasari hidup kita. Bahwa apa yang kita punya. Anak. Orang tua. Harta. Jabatan. Apapun itu pelayanan. Itu semua cuma titipan. Kerendahan hati kita harus mendasari hidup kita. Bahwa semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita punya sikap hati seperti ini. Setiap kali kita datang kita dengan kerendahan hati Tuhan. Engkau baik sekali. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan saya gak bisa. Bahkan. Kita bisa ada di tempat ini. Kita memuji menyembah Tuhan. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Harus ada kerendahan. Bicara mengenai menara doa sedikit. Saya yakin Bapak ibu. Kalau namanya mengalami kemuliaan Tuhan pasti mau. Tapi seringkali waktu itu kan membatasi kita. Seringkali. Betul loh Bapak ibu? Seringkali waktu jarak juga. Kadang-kadang membatasi kita. Macet dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih satu ilustrasi sedikit. Seandainya di hari yang sama kita dengar anak kita ternyata mungkin mengalami ini hanya sebuah ilustrasi. Saya tidak sebut siapa namanya. Hanya contoh. Anak kita jatuh misalnya dari tangga atau jatuh dari motor. Dan saat itu dibawa ke rumah sakit. Jaraknya persis kayak dari rumah kita ke gereja. Rumah sakitnya jaraknya dari rumah kita ke gereja. Kondisi macet. Dan saat itu mungkin kita lagi sibuk. Ibu-ibu lagi seru masak. Bapak-bapak lagi ada proyek, lagi ada kerjaan. Mungkin yang anak-anak muda yang mungkin baru menikah lagi sibuk. Kumpul ada pelayanan sama yang lain. Saya mau tanya Bapak ibu. Kalau dengar telepon ada keluarga kita orang yang kita sayang. Tiba-tiba masuk ke rumah sakit karena kecelakaan. Bapak ibu datang gak? Kenapa datang? Penting. Karena penting. Kalau kita rasa itu penting. Berapapun waktu yang kita harus pakai. Berapapun jauh jaraknya. Berapapun sulitnya kita harus hadir. Kalau itu penting kita pasti datang. Tapi kalau kita gak datang. Mungkin dalam pikiran kita tanda kutip. Tidak secara terang-terangan. Tapi dalam tanda kutip. Kita tidak menganggap itu terlalu penting. Ini kenyataan. Jadi sebenarnya bisa hadir atau tidak. Sibuk atau tidak. Itu cuma soal penting atau tidak buat kita. Dan saya yakin di tempat ini. Mulai hari ini. Kita menyadari. Bahwa persekutuan dengan Tuhan. Doa. Menara doa. Itu merupakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin bukan hanya penting. Tapi sangat penting. Dimana kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan merasakan bahwa Tuhan nyata dalam hidup kita. Lebih daripada hari-hari sebelumnya. Yang ketiga yang terakhir. Dilakukan berulang-ulang setiap tahun. Kita tidak. Tadi saya sudah sampaikan. Tidak diulang-ulang setiap tahun. Tapi kita setiap hari. Mungkin tidak setiap hari kita hadir. Untuk mengikuti menara doa. Tapi setiap hari kita membangun mesbah Tuhan. Setiap hari kita membangun kehidupan pribadi kita sama Tuhan. Setiap hari. Saya bicara menara doa bukan hanya sekedar datang di gereja. Tapi di kehidupan kita sehari-hari. Saudara. Ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2 Tiga. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta. Dimana ada kemuliaan Tuhan. Pasti terjadi pemulihan. Katakan amin. Dimana ada kehadiran Tuhan. Pasti mengalami terobosan. Katakan amin. Hari ini kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan di tempat ini. Tapi kita gak mau puas cuma sampai situ. Kita mau datang sama Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan juga buat kota kita. Amin. Bukan cuma buat kota kita. Tapi juga buat bangsa kita Indonesia. Amin. Ada begitu banyak yang dialami oleh bangsa kita. Keadaan politik. Keamanan. Hal lain mungkin cara mengenai ekonomi. Mungkin kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti. Ketika Tuhan datang. Kemuliaan yang dinyatakan. Pasti akan terjadi pemulihan. Pasti akan terjadi terobosan. Dan ini bukan pekerjaan hanya sekedar hamba-hamba Tuhan. Bukan merupakan satu keharusan yang harus dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ini harus dilakukan oleh umat Tuhan. Setiap kita yang di tempat ini umat Tuhan. Amin. Dan kita harus bersatu hati. Umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Hari ini kita akan mengalami satu pertobatan. Dan kita akan datang sama Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh menaungi setiap kita. Urusan pribadi-pribadi kita mungkin gak ada yang tahu kiri kanan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sembunyi. Mersisit tutup pendamaian bicara tentang ketika ada hubungan yang diperbaiki, dipulihkan. Maka kemurahan Tuhan hadir dan pasti akan ada terobosan di setiap lini kehidupan kita. Kondisi fisik kita. Kondisi keluarga kita. Hubungan sosial kita. Keuangan kita. Di dalam pelayanan kita. Dimanapun semua aspek ketika Tuhan, kita mau mengangkat tangan Tuhan. Saya tahu kalau bukan karena Tuhan saya tidak bisa. Maka Tuhan akan turun tangan. Menjama seluruh aspek kehidupan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita kembali menyadari bahwa Tuhan sebenarnya menyediakan kemurahan buat setiap kita. Kita kadang-kadang mengusahakan sesuatu susah setengah mati. Capek ngurusin anak kok gak berubah-berubah. Mungkin kita ngomongin soal orang tua, suami, istri kok gak berubah-berubah. Kita bicara mengenai ekonomi kok begini-begini aja. Tapi ketika kita kembali, kita datang sama Tuhan, kita menghampiri gunungnya Tuhan, maka sebenarnya Tuhan yang turun tangan. Tuhan itu mau katakan sebenarnya mudah aja. Kuncinya itu ada di dalam kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mau gak hadir? Mau gak menghampiri kemuliaan itu? Kalau mau Tuhan turun tangan. Dan kita akan lihat ada kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih telah menonton!